Seorang wanita pengendara sepeda motor di Jambret di Jalan Riau, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV, terpantau dua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor, memepet korban kemudian merenggut tas yang dikenakannya. Korban yang berupaya mempertahankan tas yang disandangnya, akhirnya jatuh dan terseret sekitar 5 meter. Sementara dua pelaku berhasil kabur dengan menggondol barang curian. Tersangka yang teridentifikasi melalui rekaman CCTV, akhirnya ditangkap tim opsional Polsek Senapelan. Kedua tersangka masing-masing berinisial FR dan MI, kemudian dibawa ke kantor Polsek Senapelan untuk penyelidikan lebih lanjut. Bersama tersangka, polisi menyita tas milik korban dan sepeda motor yang digunakan tersangka untuk menjemret. Salah satu tersangka merupakan residivis kambuhan yang sudah dua kali melakukan kejahatan serupa di Kecamatan Senapelan. Kedua tersangka, Kinedita Hadi Polsek Senapelan, dikenai pasal 365 ke UHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Ini kita jelaskan bahwa saudara Kepep ini merupakan residivis yang sudah pernah melakukan kriminal juga, tindak pidana curah juga, itu pada tahun 2020. Dan di sini si saudara tersangka, Kepep, sudah melakukan tindak pidana pencurian ini dua kali, sebanyak dua kali di lokasi wilayah hukum Senapelan, yaitu pertama pada bulan Juli 2024, di lokasi Jalan Kenanga, Kecamatan Senapelan, dia mengambil sebuah handphone bersama tatkannya bernama Nanda. Dan yang kedua adalah pada tanggal 24 September kemarin, itu di Jalan Riau, Kecamatan Padangbulan, tepatnya di depan klinik Riau Dental Care. Jalan Riau Dental Care